Menjelang penetapan jadwal sidang, tersangka Ahmad Najib, yang pada saat itu menjabat sebagai asisten III bidang keserapem Prof. Sumsel, melalui kuasa hukumnya angkat bicara Dalam konversi persnya, Ahmad Najib melalui kuasa hukumnya, Rahmadianto Andra SHMH mengatakan bahwa selaku penasehat hukum pihaknya membenarkan bahwa berkas perkara dari penyidik kejaksaan tinggi Sumatera Selatan sudah Dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum pada hari Selasa, 21 Desember 2021, lalu Bagaimana dasarnya, disini kami dari tim kuasa hukumnya, Bapak Ahmad Najib akan menjelaskan terkait isu yang berkembang kejaksaan tinggi Bahwa kami menggunakan juga telah dilakuinya pelintahan perkas perkara dari penyidikan kejaksaan tinggi Sumatera Selatan Para jaksa penuntut umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Bahwa terkait opini yang berkembang di masyarakat, bahwa Ahmad Najib saat tahun 2015 Menjabat sebagai asisten tiga bidang kesejahteraan rakyat Pemprov Provinsi Sumatera Yang menerima kewenangan melalui SK Bruno selaku pejabat penatangan naskah perjanjian 2 daerah atau MPHB Yang merupakan salah satu syarat yang dilakukan pencairan dana tersebut, pencairan dana hibat tersebut Karena lataran tersebut menjadi permasalahan lataran kejati Sumatera Selatan Menemukan sebelumnya tidak ada dilengkapi proposal permohonan dana hibat Karena itu, sangka Ahmad Najib dianggap mengetahui bahwa proses pencairan dana hibat Pembangunan keadaan administrasi, walaupun keadaan administrasi, Ahmad Najib tetap penandatangannya MPHB tersebut Dan di sini, kami sebagai penasihat untuk memberikan kualifikasi terhadap opini yang terkembang pada masyarakat Khususnya masyarakat Sumatera Selatan Yang pertama, bahwa terkait ada atau tidaknya proposal yang membangunan masyarakat Sesuai SK Gubernur nomor 218, Garsmeri KPTS, Garsmeri PPKAD, Garsmeri 2008 Tentang penunjukan pejabat yang memverifikasi proposal hibat dan tentang pejabat penandatangan MPHB Secara tegas, Ahmad Najib selaku asisten KESRA Hanya sebagai pejabat yang diberikan mandat untuk menandatangani MPHB Begankan yang mempunyai kewenangan dan verifikasi proposal ada pejabat lain di dalam masyarakat tersebut Kedua, sebelum dilakonnya penandatangan MPHB tersebut Salah dilakukan verifikasi berjenjang yang mempunyai kewenangan dan kewujudukan pada saat itu Serta bentuk verifikasi yang dilakukan pejabat tersebut Adanya Nota Dinas nomor 895-A-4-2015 Perihal permohonan penandatangan naskah perjanjian hibat tahun 2015 Yang pada intinya, agar MPHB segera ditanak-tanak Bahwa dianggap mengetahui tidak adanya proposal secara tegas dan membandat hal sebut Bahwa pada setiap MPHB yang ditanangi oleh Ahmad Najib Selaku pihak pemberi dana hibat Baik tahun 2015 ke tahun 2017 Melihat adanya fakta integritas Dari pihak penerima dana hibat yang mana berdua Penerima hibat bertanggung jawab secara hukum Atas toposal dan keputusan dana hibat Dengan adanya fakta integritas tersebut Selain kami berkeyakinan administrasi proses pencarian dana hibat tersebut Sudah lengkap Oleh karena itu, Ahmad Najib mau menantangani MPHB tersebut Bahwa terkait pertanggung jawaban penggunaan dana hibat tersebut secara tegas Pada MPHB, pasal 4 ayat 4 poin D Tentang kewajiban pihak kedua Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibat Tahun Anggaran 2015 Sesuai peruntukan kepada Gubernur Sumatera Selatan Melalui Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Selaku PPKD dengan keputusan kepada pihak pertama Dalam hal ini, pihak pertama Husein Nasdaq dari MPHD adalah Arie Sertesra Kemudian, terkait posisi Ahmad Najib sebagai Sekretaris Pembangunan Masjid Sriwijaya Ahmad Najib hanya mendapatkan tugas dari keimpinan Untuk mengisi posisi tersebut Diperbuat juga dengan Perda No. 13 tahun 2014 Sumatera Selatan Tentang Pembangunan Masjid Sriwijaya Pengurus secara eks-oficio dari unsur pemerintahan daerah Sumatera Selatan Sebenarnya, poin-poin yang kami bacakan tadi itu sudah Diberikan keterangan di muka persidangan Ketika Ahmad Najib menjadi saksi pada Tentakwa Edi Hermanto, Ahmad Nasuli, dan lain-lain Bahwa dikarenakan penyidik telah melimpahkan berkas perkara kepada penduduk umum Dan akan segera disidangkan Kami sebagai penatuan hukum, Ahmad Najib sangat menyaankan hal tersebut Akan tetapi kami tetap optimis dengan pembelaan Najib di muka Pembangunan Tadi kan kakak menyebutkan kalau ini sudah pernah diungkap dalam persidangan Waktu bapak jadi saksi Kenapa kita sebelum masuk ke persidangan Pak Ahmad Najib ini sudah membuka Terlebih dahulu di media seperti ini pak Ya, kami disini membangun opini yang selamanya ini berkembang di masyarakat Terakai bahan itu Disini kami Karena cukup Akan Memberikan Jadi, pelayung kita tetap penyakiran bahwa segala proses tradisi dan segala macamnya itu terkait dengan sukses dirinya Sudah sesuai dengan proses dirinya saja Sudah penyelisik Terkait sesuai penduduk dirinya Jadi, di pesidangan kita tidak Kita tidak menanjik akan membuka sukses Tentu perang Di pesidangan kita Tadi kan ada juga kakak menyebutkan kalau Pak Ahmad Najib ini hanya di mandat Yang memberikan mandat ini sendiri kita sudah tahu atau bagaimana kak? Sesuai mandat ini ya kita Nanti akan dibuka persidangan Siapa yang memberikan mandat ini kepada ustaz Apakah ada hubungannya dengan mantan sumsel satu kak? Mungkin nanti akan di Di buka persidangan yang akan kita Ini rasa lebih jelangan Kita melihat dari perkembangan Sudah berjalan Sudah berjalan Kalau memungkinkan kita untuk mengajukan JC Kita akan mengajukan JC Sudah kan kita gunakan Kesempatan itu untuk Untuk sebenarnya bagaimana proses Saat ini belum ya? Dari yang tadi yang disampaikan Berarti Waktu itu Amban Najib hanya berperan Sebagai PNS Yang ditugaskan untuk menjalankan Perintah atasan Yang ditugaskan untuk menjalankan Perintah atasan Perintah atasan Perintah atasan Perintah atasan Perintah atasan Perintah atasan Jadi kita akan menjelaskan Bahwa Di dalam Pencairan dana itu Ada namanya Nanti ada SK Gubernur Tentang Alokasi Pencairan dana Dan itu Sudah dituangkan Di 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 Berapa Besarannya Kemudian Kelihatan Dicayakan Sesuai dari APBD juga Nah Secara global Di Dukurkan Dana Dana Hibah Seperti Dan Dicayakan Untuk Setiap Sudah itu 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 Sama Kocis Ya Sebagai Administrasi Dari APB Kalau Ya beda Sudah itu beda Polisi Karena Pak Munti Suleman Yang kita Tahu Adalah Segda Beliau Juga Sebagai Ketua Kimp APB Sedangkan Pak Ahmad Najib Hanya Sebagai Wakil Atau Wakil Wakil Dari Pak Munti Sulaiman Sulaiman Berdasarkan Rizka Gunur Kemudian Kalau terkait Masalah Pak Ahmad Najib Itu Terkait Masalah Pejabat Yang Menertangani Naskah Ini Kemarin Pemir 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 Intihan Itu Harusnya Sekta Kok Jauh Usai Ke Pak Ahmad Najib Mungkin Dalam Perkara Pemberi Antri Jalan 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 Kelas Peraturan Mendagri Untuk 32 tahun Pemir Peraturan Tersibah Itu Menyatakan Bahwa Kepala Daerah Dapat Menunjuk Menunjuk Kejabat Untuk Memangkan Peran MPHD Oke Selaku Kuasa Hukum Apakah Kita Sudah Jadwal Persidangan Untuk Sementara Dari MPH Belum Melangkap Nama lengkap Kita Saya Rahmat Dianto Anka Ibu Rahmat Siap Terima Kasih Hai Pemir Pemir Jangan Lupa Comment Like Dan Subscribe Serta Tonton Terus Berita-berita Terupdate Lainnya Ya